Intro Paman habisi nyawa keponakan saat belajar di kelas Setelah 4 hari diburu, tersangka RM yang tega menghabisi nyawa keponakannya sendiri Akhirnya ditangkap warga dan polisi di tempat persembunyiannya Di Jalan Pelita, Medan Prio, Deliserdang, Sumatera Utara Tersangka yang diduga seorang olde GJ ini Bahkan ditempatkan warga di dalam mobil pickup berkerangkeng Agar tak kembali melarikan diri Pria berusia 32 tahun ini diketahui tega menghabisi nyawa sang keponakan Yang masih SD di depan guru dan teman kelasnya Dalam pelariannya, tersangka terus berpindah tempat Hingga akhirnya keberadaannya diketahui warga Di hadapan polisi, pelaku menyatakan tega menghabisi nyawa keponakannya Yang baru berusia 11 tahun karena sakit hati dengan orang tua korban Pelaku pun kemudian melampiaskan dendamnya Dengan menusuk dada korban menggunakan pisau saat sedang belajar di dalam kelas Di sebuah madrasah bersama teman-temannya Peristiwa sagis ini sontak membuat panik guru dan murid Korban yang bersimbah darah di lantai Langsung dilarikan ke rumah sakit Namun nyawanya tak dapat tertolong Sementara itu, pas kam menusuk korban Pelaku pun kabur mengendarai sepeda motor yang sudah dipersiapkan Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti sepeda motor Dan senjata tajam yang digunakan pelaku untuk menikam sang keponak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!